Well, hello sobat gamers, assalamualaikum and welcome back to Cerberus Game TV Apa kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya Balik lagi bareng saya, Sin Cerberus, di kesempatan kali ini Karena mengingat minggu depan Call of Duty Warzone Mobile sudah akan dirilis secara worldwide Kali ini saya akan membahas hal yang menurut saya penting yang akan hadir di Call of Duty Warzone Mobile Seperti apa? Kita langsung aja bahas Tapi sebelum itu jangan lupa like, share video ini dan jangan lupa juga subscribe Dan seperti biasa, ada iklan Bagi sobat gamer yang ingin top up CP atau beli bundle di Call of Duty Warzone atau Warzone Mobile Tapi bingung atau beli dimana karena gak ada CC Atau mungkin kalau beli langsung kemahalan, saya punya rekomendasi buat sobat gamer Sobat gamer bisa cek Gamezone 88, toko yang menyediakan top up CP Beli bundle di game Call of Duty Warzone dan Warzone Mobile Harganya murah, buat cara dan keamanan saya jamin aman karena saya juga udah coba beli disini Intinya saya rekomendasiin Gamezone 88 ini karena di lapaknya juga sudah banyak list of money yang bagus disana Buat yang berminat, bisa langsung cek IG-nya dan pakai kode promo CGT10K Buat tepat potongan harga Oke, so what are we waiting for? Let's do this Oke, yang pertama Gak semua item-item yang ada di Warzone Mobile bisa dipakai di Warzone dan Call of Duty Premium Baik itu juga sebaliknya Nanti di setiap item akan memperlihatkan simbol dan keterangan ini Ada beberapa item yang dibuat untuk Modern Warfare 2, barang tahun lalu berarti Ada yang dibuat untuk Modern Warfare 3 Dan ada barang yang khusus hanya bisa diakses di Warzone Mobile Jika sobat gamer lihat tanda connected, berarti item itu bisa dipakai di Warzone Mobile Nantinya di sepanjang game ini berlangsung ada beberapa barang di Warzone dan Call of Duty Premium Yang bisa dipakai di Warzone Mobile Dan ada juga yang tidak bisa Item-item zombie contohnya Dan juga nantinya ada item yang muncul ser-eksklusif untuk Warzone Mobile Yang gak bisa diakses di Warzone dan Call of Duty Premium Berikutnya, jangan lewatkan Daily Login dan Operation Day Zero Untuk memberiakan perilisan Warzone Mobile Sobat gamer yang bisa install gamenya jangan lupa untuk masuk ke dalam gamenya di setiap harinya Gak main juga gak apa-apa Karena akan ada Daily Login Reward yang hadir untuk sobat gamer Salah satunya adalah skin si Soap yang takedown versi Warzone Buat sobat gamer yang main Warzone di PC atau konsol Jangan lewatkan Operation Day Zero untuk mendapatkan hadiah skin Ghost Golden Phantom Yang ketiga ada Event dan Arsenal Store Oke, sama halnya dengan CODM Seasonal Content Format baru Di setiap seasonnya sang developer akan membuat weekly event Dan nantinya sobat gamer akan mendapatkan event token yang bisa sobat gamer digunakan Untuk menukarkan token itu dengan item-item yang hadir di event store Item ini beragam ya, ada yang connected dengan game premium Dan ada juga yang eksklusif untuk Warzone Mobile aja Selain event store, sobat gamer juga akan melihat Arsenal Store Saya suka banget dengan konsep Arsenal Store ini ya Karena disana ada senjata dan equipment lama dari zaman Modern Warfare 2 sampai sekarang Nah, sobat gamer yang ketinggalan gamenya Tapi mau unlock senjata-senjatanya Sobat gamer bisa membukanya di Arsenal Store ini Nantinya sobat gamer akan mendapatkan Arsenal Coins dari event atau daily challenge Lalu sobat gamer bisa tukarkan coin tersebut di Arsenal Store Yang keempat Ada Gacha ya dengan nama The Cube Oke, bukan game mobile namanya kalau nggak ada gacha ya Mungkin itu sih yang sejauh ini saya lihat di game mobile Dan hal ini juga berlaku di Warzone Mobile Sobat gamer bisa mendapatkan item-item eksklusif di Warzone Mobile Dengan mengeluarkan CP di tiap draw-nya ya Setiap putaran berikutnya biaya untuk ke draw semakin bertambah Sama banget konsepnya kayak di CODM Kabarnya item-item eksklusif Warzone Mobile hasil gacha ini connected Alias bisa juga dipakai di Warzone dan Call of Duty Premium nantinya Dan yang terakhir ada event Nah, ini nih Nantinya di dalam Warzone Mobile ini Sobat gamer akan kedatangan event eksklusif khusus Warzone Mobile Dan sobat gamer akan mendapatkan reward eksklusif juga Dengan mengumpulkan event point Semakin banyak event point yang dikumpulkan Semakin banyak juga sobat gamer untuk mendapatkan rewardnya Cara untuk mendapatkan event point ini adalah dengan cara Memainkan gamenya sebanyak-banyaknya Ini yang pastinya membuat player terpisah nih Kecuali kalau punya waktu luang banyak ya Bisa aja mainin CODM dan Warzone Mobile ampe beres Oke, mungkin itu aja penjelasan singkat tentang 5 hal yang ada di Call of Duty Warzone Mobile Sebelum main Bagaimana menurut sobat gamer Sebetulnya ini udah ada di briefingnya Call of Duty ya Di blognya Call of Duty Sebenernya di blog itu bener-bener lengkap ya Tapi saya hanya menitikberatkan hal-hal yang baru aja Selebihnya sama kayak Call of Duty Premium dan Warzone Oke, mungkin itu aja dari saya Thanks for watching To all you need Stay safe and keep moving And see you in serbaru za out Goodbye and stay fastly Sub indo by broth3rmax